KBK telah menetapkan Kepala Basarnas Henry Alfiondi sebagai tersangka kasus korupsi dugaan swap terkait pengadaan barang dan jasa Basarnas yang nilai 88,3 miliar rupiah. Sementara memasuki masa pensiunnya sebagai anggota TNI, Henry Alfiondi justru akan menjalani hari-harinya di pusbom TNI. Dikutip dari Tribun Bekasi, informasi itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui konversi persnya pada Rabu 26 Juli. Ia mengatakan pihak KPK akan menyerahkan proses hukum Henry kepada pusbom TNI, adapun penyerahan kasus tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang KPK. Alex mengatakan kasus yang melibatkan Henry akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik dari pusbom Mabos TNI. Sehingga dalam proses pengusutan kasus tersebut, Henry akan ditahan di pusbom TNI. Tak hanya Henry, rekan ke Basarnas, yakni Koordinator Administrasi Basarnas, Letkol Afri Budi Cahyanto juga akan ditahan di pusbom TNI. Sementara kini pihak KPK akan menemui panglima TNI Laksamana Yudho Margono pada pegang depan. Pertemuan itu guna membicarakan penanganan kasus korupsi dari pihak militer. Pertemuan itu menjadi tindak lanjut dari kasus suap yang melibatkan pejabat Basarnas. Alex mengatakan telah terbentuk tim gabungan penyidikan antara KPK dan TNI, namun dalam tim gabungan tersebut belum ada nota kesepakatan atau MOU. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!